Pertemuan ini mempersiapkan kotbah hari minggu nanti. Lalu, tuan rumah menjadi pastor yang mempersiapkan kotbah itu. Lalu, nanti teman-teman pastor yang lain memberikan masukan tambahan, memperdalam pintu kotbah yang disiapkan oleh pastor tuan rumah. Pertemuan ini mempersiapkan kotbah yang disiapkan kotbah yang disiapkan kotbah. Sesudah membahas kotbah, biasanya ada hal-hal lain. Yang penting kami bicarakan menangkut pastoral pada umumnya di paroki. Di paroki-paroki. Ada hal-hal yang berujakan bersama, maka kami bicarakan bersama. Supaya sesuatu ketik kepadu menaruh ini tentunya satu pemikiran, satu juga kesepakatan. Sehingga dijalankan di seluruh paroki setiap kepadu menaruh ini. Jadi, umat siapapun tentu melihat, mendengar, oh sama kotbah di paroki, sama kotbah di paroki, sama kotbah di paroki sana. Sehingga umat menangkut dipinggungkan, siapa berbeda paroki ini dan berbeda di paroki sana. Jadi, karena itulah anak KVT Barman Agor, salah satu fungsinya, semua pastoral paroki, pastoral rekan yang hadir, orang bicara apa yang perlu dibicarakan bersama. Memang tidak menentukan tentang pastoral paroki masing-masing. Tetapi, hal-hal yang penting untuk setiap paroki, dan ada hal yang perlu dilaksanakan bersama sebagai satu KVT Barman, itu bukan lebih cabai dan besar. Ini sudah jalan sangat lama, sejak Pastor Benzmai Kireh sebagai pikir nanado pertama kali. Yang masih zaman konsenior dosen suatan. Jadi, kita tinggal melanjutkan saja, pikir-pikir. Sesudah Pastor Benzmai Kireh, melanjutkan terus, ini hal yang baik. Karena satu minggu, satu kali, Pastor-Pastor sekir-fikir kemanado baku dapat. Ini bagus. Nah, ada rupur pahal dari uskupan yang perlu segera disampaikan kepada Pastor-Pastor paroki. Jadi, inilah saat yang bagus, karena tiap minggu tolong berulang. Sebaik Pastor-Pastor di parokamah masing-masing. Nah, tentu penuh harapan tahun 2022 ini bisa jalan lancar semua di paroki, menunjang ini program-program uskupan, program-program peroki yang sudah disusun lewat program kerja tahun 2022. Sehingga, sebagai satu kefikiran, harus semua mendukung kesukupan kemanado baku ini. Saya kira itu saja dari saya sebagai pikir, mau menggarisbapati apa yang selalu dibuat setiap hari Kamis. Saya ingin mengusahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.